pengadilan negeri Mojokerto eksekusi tanah dan pekarangan di dosen sumber tempur desa sumber girang kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Rabu siang 18 Desember 2019 berlangsung ricu tujukan dulu sudah tujukan dulu nanti berarti Bapak enggak objeknya saya hanya membacakan dengan pengaman Bapak tuntut-tuntut aja nanti ini nanti kita usil-usil lagi Pak nggak jadi-jadinya melarikannya sesuai dengan tuntut udah yang nggak ada masalah biar tuntut lagi nggak bisa dan halang-halang ini berarti tujukan dulu objeknya mau nunjukkan objek baru dibandingkan amarnya itu aturan kan ya aturan pengadilan itu tujukan dulu objek dan kebenarannya eksekusi tersebut berlangsung alot lantaran pelaksanaan eksekusi mendapat perlawanan dari ahli waris pemilik tanah tersebut bahkan sekelompok masa hendak merusak kendaraan pengangkut alat berat yang masuk di kampung mereka beruntung personil kepolisian yang berjaga sigap melerai aksi masa tersebut rencananya sebanyak enam pekarangan tanah akan dieksekusi yang sudah diputuskan pengadilan Negeri Mojokertal sejak 2005 lalu putusan tersebut yakni nomor 7 garing XG garing 2019 garing PNM JK JO nomor 520 garing PDT garing 2004 garing PTSB JA nomor 51 garing PDTG garing 2001 garing PNMKT PNK Ibu Pak PNK Ibu Pak PNK Ibu Pak PNK Ibu Pak Pak Sudi Pak Sudi lebih paham sebetulnya berkata Sengketa lahan itu bermula dari surat permohonan yang diajukan Buwana mewakili semua ahli waris dari Suradi B. Setin melalui kuasanya Edi Yusef pada 9 September 2019 nomor 8B garing PBHA Din garing MJK garing 9 garing 2019 ahli waris Suradi B. Setin menggugat 6 persil Sementara lawannya adalah ahli waris Samin B. Mursam luas 1.470 meter persegi persil 39 luas 2.650 meter persegi persil 43 luas 650 meter persegi persil 44 luas 570 meter persegi persil 51 luas 850 meter persegi dan persil 53 luas 2.030 meter persegi terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.